Keper Persib dan Persebaya ramai dikaitkan dengan PSIS Semarang, Wahyu Liluk angkat bicara. Belakangan sedang ramai isu manajemen Mahesa Jenar melakukan negosiasi diam-diam dengan dua keeper klub Liga 1 lainnya. Setelah muncul rumor menyebutkan PSIS sedang berupaya membajak keeper Persebaya Hernando Arisutaryadi, kembali muncul rumor soal isu PSIS tengah memantau situasi keeper gaik milik Persib, Ima Dewi Rawan untuk didatangkan ke PSIS. Keeper yang dimiliki PSIS saat ini boleh diakui memang masih kurang jam terbang dibanding dua pendahulu mereka yakni Jandia Eka Putra dan Joko Ribowo yang hijrah ke tim lain. PSIS Semarang memastikan masih percaya proses dengan kemampuan empat penjaga gawang yang dimiliki saat ini. Jadi, PSIS tidak akan buru-buru mencari keeper tambahan lain. General Manager PSIS, Wahyu Liluk Winarto menyebut, sejauh ini pihaknya belum berencana mendatangkan keeper tambahan. Hanya saja, ke depan kebijakan bisa berubah tergantung nanti dengan laporan dan evaluasi dari tim pelatih ke manajemen. Kita masih belum ada rencana menambah keeper untuk saat ini. Kami menunggu dulu saja setelah kita ikut turnamen Piala Presiden ini. Untuk Madewi Rawan kita belum ada komunikasi, kita masih memantau keeper kita yang sekarang. Saya kira turnamen Piala Presiden ini sangat baik untuk keeper-keeper muda. Kita merasakan atmosfer pertandingan dan tentunya menambah pengalaman dan jam terbang melawan sesama tim Liga 1, kata Liluk kepada Tribunjateng.com, Senin 27 Juni 2022.